dulu oke nah nanti kalau tidak tampil segera bilang emang-emang baik, beta oksidasi nah prosesnya tadi ada dehidrogenase mengubah asam lemak menjadi asil koa oleh enzim asil koa dehidrogenase, lalu tahapan kedua adalah hidrasi oleh enzim enoil koa hidratase, kemudian ada oksidasi ini adalah proses apa namanya pengikatan bentar, ini banyak yang masuk berikutnya adalah proses oksidasi ini dibantu oleh enzim beta hidroksil hidroksiasil koenzim adhidrogenase dan terakhir adalah tiolisis yaitu dibantu oleh enzim beta ketotiolase di proses ini berlangsung sampai terbentuknya asetil koenzim A ya menghasilkan asetil koenzim A sekaligus juga ada NADH dan FADH2 ini juga termasuk koenzim yang akan meningkatkan proses metabolisme mungkin untuk proses metabolisme berikutnya ya nah ini ini rangkumannya ya beta oksidasi gitu ini sitosul sitosul berarti sitoplasma ya nanti ini contohnya palmitoyl palmitat dari asam palmitat palmitat itu salah satu asam asam apa namanya asam lemak ya asam lemak kan banyak sekali yang kemarin ada beberapa yang dicontohkan tuh ada esensial non-esensial ini contohnya palmitat dari palem-paleman gitu ya asam palmitat ini nanti masuk ke dalam mitokondria ini meralui proses 4 tadi dehidrogenase kemudian oksidase sampai di sampai ke teolasis seperti ini tahapannya kemudian nanti ini ya oksidasi hidratasi oksidasi lagi intinya nanti ada 4 akan terbentuk asetil koenzim A ini ya asetil koenzim A masuk ke asam sitrat gitu dari proses ini akan terbentuk ATP-ATP atau energi-energi gitu ini prosesnya yang awalnya adalah dehidrogenasi kemudian hidratasi ini pengikatan hidrogen namanya sehingga disebut dengan hidratasi lalu oksidasi pelepasan oksigen NADH NAD plus masuk kemudian berikatan dengan atom hidrogen jadi NADH lalu teolisis ya enzim-enzimnya tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya nah oksidasi asam lemak rantai ganjil ya jadi ada oksidasi yang berlangsung dengan cara yang sama sampai terbentuk apa asetil koenzim A itu dalam rantai ganjil ya 3 karbon 5 karbon 7 karbon gitu karboksilasi propionil koenzim A akan menghasilkan metil malonil koenzim A selanjutnya menjadi suksinil koenzim A zat antara pada siklus asam sitrat gitu jadi ada asetil koenzim A ada juga yang menghasilkan suksinil koenzim A ya ini juga apa sejenis asetil koenzim A yang akan masuk ke dalam siklus asam sitrat kemudian juga ada oksidasi asam lemak yang tak jenuh asam lemak tak jenuh berarti ini asam lemak yang baik asam lemak yang punya ikatan rangkap oksidasi berlangsung dengan cara yang sama juga dengan proses yang namanya beta oksidasi sampai bertemu dengan atom karbon yang mengandung ikatan tak jenuh rantai ganda rangkap baru nanti akan selesai sehingga nanti juga akan menghasilkan ikatan yang rangkap juga gitu lalu nanti ada proses isomerisasi isomerase dengan enzim isomerase merubah konfigurasi sis ke trans atau sebaliknya trans ke sis ya ini kimianya berkaitan berkaitan di adek ya oksidasi ini berlangsung pada asam lemak dengan untuk yang alfa oksidasi jadi oksidasi itu ada dua jenis ada beta oksidasi dan alfa oksidasi untuk yang alfa oksidasi ini berlangsung pada asam lemak dengan rantai cabang contohnya ada asam fitanat atau rantai-rantai yang sangat panjang kalau yang long fatty acid itu dia oksidasi alfa kalau short fatty acid dengan menggunakan oksidasi beta atau beta oksidasi ini oksidasi gamma berlangsung pada asam lemak rantai cabang yang mengandung banyak atom karbon gugus metil di ujung gamma diubah menjadi gugus karboksil sehingga terbentuk suatu asam di karboksilat sesudah terikat dengan koenzim A oksidasi beta dapat berlangsung dari kedua ujung karboksil jadi beta oksidasi tetap tapi diawali dengan proses gamma oksidasi itu untuk asam lemak asam lemak yang punya banyak rantai cabang yang banyak mengandung atom atom karbon mungkin yang 24 atom karbon tapi nanti akan diteruskan ke beta oksidasi sama alpha oksidasi juga begitu nanti ke beta oksidasi dari proses beta oksidasi ini akan dihasilkan energi yang cukup besar adik-adik yaitu 146 ATP nah glukosa aja kemarin 36-38 kalau lipid ini banyak sekali energinya makanya kalau olahragawan olahragawan itu makanannya ya telor susunya banyak susu kambing kadangnya itu kan asam lemaknya banyak sekali disitu ternyata ya memang energi yang dihasilkan sekali untuk metabolisme itu cukup besar yaitu 146 ada yang 144 ini misalnya asam oleat dari kacang-kacangan itu ini besar sekali energinya 144 kalau sudah banyak makan lemak ya harus aktivitas adik-adik supaya energinya dibentuk gitu kalau makan lemak banyak tapi masih tidur-tiduran kurang aktivitas ya akan mengendap begitu ya di dalam jaringan jadi jaringan adiposa itu ya tebal jaringan adiposanya seperti itu harus dimakan lemak gak masalah yang penting harus dikeluarkan dalam bentuk energi dimanfaatkan ya dioptimalkan nah berikutnya adalah oksidasi badan keton ini perubahan asetilkoenzim A menjadi badan keton tadi kalau misalnya pada orang diabetes tadi ya glukosanya kan tidak ada di dalam sel sehingga harus ada produk dari asam citrat atau siklus krep yang harus dikembalikan lagi menjadi glukosa itu biasanya adalah oksaloacetat mungkin adik-adik masih ingat ada oksaloacetat yang keluar dari siklus siklusnya kan begini sampai terakhir ini namanya produknya adalah oksaloacetat oksaloacetat ini kalau mau dia siklus asam citrat lagi dia harus berikatan dengan asetilkoenzim A sementara kalau orang diabetes melitus karena glukosanya rendah di dalam sel oksaloacetat ini akan diubah ke atas jadi glukosa sedangkan asetilkoenzim A disini nganggur gitu nganggur nggak ketemu dengan oksaloacetat akibatnya apa dia akan dibongkar jadi apa jadi lemak jadi afeti acid jadi kolesterol juga jadi badan keton itulah bahayanya orang diabetes kemudian ke arah komplikasi itu disitu gitu ya ini badan keton dibentuk pada keadaan sel kekurangan karbohidrat misalnya puasa atau diabetes melitus ya kalau puasa kan ada masanya dia berhenti dia berhenti makan itu karena memang apa namanya sel itu dikosongkan dari glukosa tapi kan nanti berbuka tapi kalau diabetes itu masalahnya adalah sel nggak dapat-dapat glukosa karena tidak ada yang membawa glukosa bisa masuk ke sel tidak ada insulin misalnya atau resistensi insulin nah ini kan berlangsung dalam waktu yang lama ini yang berbahaya kalau diabetes melitus gitu asam lemak yang berasal dari jaringan adiposa dibawa ke hepar untuk menjadi asetilkoenzim A jadi asetilkoenzim A ini kan banyak dia sebagai kunci daripada metabolisme lipid dia nanti bisa dibentuk menjadi keton oke saya keton ini oksidasi badan keton akibatnya kelebihan asetilkoenzim A ini akan diubah menjadi badan-badan keton seperti yang saya jelaskan tadi badan keton terdiri dari asetoacetat aseton dan beta-hidroxibutirat badan keton selanjutnya dilepaskan ke aliran darah dan dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk semua sel gitu jadi kan kita kekurangan glukosa nih ceritanya pada orang diabet kemudian asetilkoenzimnya diubah jadi kolesterol jadi apa badan keton dan seterusnya nah sebetulnya ada fungsinya badan keton ini fungsinya apa ini sebagai bahan bakar bagi semua sel menggantikan glukosa yang ada gitu tetapi kalau kebanyakan di dalam darah ini akan menyebabkan pH darah menjadi rendah menjadi asam darahnya nah kondisi ini disebut apa asidosis metabolik itu nanti bisa merusak hepar dan ginjal kalau darah kita asam ginjal kan fungsinya untuk menyaring darah asidosis metabolik dengan pH yang rendah ini akan memperberat kerja ginjal gitu nanti ginjalnya akan mengalami kerusakan ini ini proses ketogenesis pembentukan badan keton oleh asetilkoenzim A ini nah ini yang saya ceritakan tadi oksaloacetat ini kan harusnya berikatan dengan asetilkoenzim A untuk bisa siklus lagi kalau kekurangan glukosa oksaloacetat ini akan di akan diubah jadi glukosa dia akan ke atas menjadi fosfoenolpirufat ya melewati dekarboksilasi oksidatif tapi dibalik begitu ya kemudian glikolisis tapi dibalik gitu jadi gliseral dehi 3 fosfo akhirnya membentuk apa namanya glukosa ini kemarin mungkin dibahas Pak Jelang ya prosesnya glukoneogenesis itu ya ini proses pembentukan oksaloacetnya jadi glukosa karena asetilkoenzim yang nganggur maka dia dijadikan badan keton kemudian asam lemak dan kolesterol tadi ini proses ketogenesis asetilkoenzim A menjadi asetoacetilkoenzim A kemudian menjadi aset ini ya menjadi asetoacetat kemudian aseton dan juga hidroksibutirat ya jadi tiga bentuk dari keton yaitu asetoacetilkoenzim A kemudian aseton dan dihidroksibutirat ya sebentar saya leces dulu ya setelah ini ada kuliah ada-ada ada ya ada bu ada yang patuh pis kemarin maaf saya gak bisa live zoom karena beberapa kadang itu berbenturan dengan ujian ya ujian profosal dan rapat itu ya saya lebih suka ini tapi mungkin ada ada kendala sinyal ini agak susah jadi mungkin nanti record saya atau rekaman saya akan saya upload di youtube ya supaya kalian bisa melihat sewaktu-waktu itu baik adik-adik tinggal sedikit lagi ini ya jadi bentuk dari badan keton tadi sudah ada ya tiga tadi ya kemudian keuntungan dari badan keton jadi badan keton ini sebagai sumber energi sebetulnya bagi sel-sel yang kosong yang tidak punya penuh kosong gitu cuma masalahnya tadi kalau banyak ya nah dua asetilkoenzim A yang berasal dari aseto-asetat tidak menghasilkan 24 ATP seperti daur krep yang biasa tetapi hanya 23 ATP ya karena kan nanti akan gagal siklus krep nggak jadi siklus krep dia bikin badan keton ini sehingga nggak dihasilkan 24 ATP tetapi 23 ATP karena satu ATP-nya digunakan untuk mengaktifkan aseto-asetat ya menjadi badan keton kemudian hepar dan jaringan lain ini dapat menggunakan badan keton sebagai sumber energi selama kelaparan atau puasa jangka panjang lebih dari 10 hari watak dapat mengoksidasi badan keton protein otot nah ini ini keuntungannya badan keton ya ada protein bisa dihemat ya-iya ya karena kan ya itu tadi kalau nggak ada glukosa lipid dibongkar sebagai energi kalau lipid sudah nggak ada baru protein dengan adanya badan keton kita bisa mengirit protein karena protein nanti nggak dibongkar jadi energi protein kan kita butuhkan untuk apa untuk pertumbuhan untuk pembentukan hormon juga yang aminai dan juga peptida kemudian berbagai enzim dalam tubuh semuanya hampir banyak itu protein seperti yang kita bahas awal dulu bahwa struktur paling banyak kita itu adalah protein gitu protein sangat penting sekali bagi tubuh nanti meningkatkan integritas dari membran sel kalau sudah protein ini banyak yang dibongkar jadi energi ya kadar protein dalam membran sedikit maka akan gampang bocor sel-sel kalian ini ya akibatnya apa cairan sel akan keluar kemudian menumpuk biasanya di rongga-rongga tubuh yang banyak terjadi itu pada kasus apa namanya kelaparan ya kelaparan di etiopia busung lapar tau ya busung lapar itu kan badannya kurus tapi perutnya gendut ya perutnya buncit itu isi cairan adek-adek ya bukan isi makanan ya isi cairan cairannya berasal dari apa berasal dari cairan sel yang keluar semua dari selnya karena tidak ada pelindung membran selnya lagi nah ini sudah berbahaya sekali ya oke pengaturan oksidasi asam lemak ini diatur oleh rantai transport elektron dalam mitokondria jadi nanti lemak itu pun juga akan di menghasilkan ATP yang cukup banyak ini tadi ada 100 lebih ATP setelah dia tinggi karbohidrat akan terjadi sintesis asam lemak dalam hepar oksidasi asam lemak di dalam hepar dihambat oleh malonil koal suatu zat antara terhadap pada sintesis asam lemak gitu ini diet karbohidrat tinggi lipid harus dikurangi gitu ya agar tidak menimbulkan masalah karena lipid ini kan juga banyak ditimbun di dalam jaringan di pembuluh darah gitu ya kalau lipogenesis ini sintesis asam lemak menjadi triacyl gliserol kebalikan dari lipoli-lipolisis gitu ya sebagian sintesis asam lemak itu terjadi di hepar paling banyak memang di hepar dan juga jaringan adiposa yang memang banyak lipidnya gitu jadi olahraga yang misalnya adiposanya tebal-tebal gitu ya olahraga supaya nanti bisa di anu diubah menjadi asam lemak nanti asam lemak diubah jadi energi itu energi keluar lipid kita berkurang dari jaringan adiposa oke proses lipogenesis ini menghasilkan dua molekul ATP ada torak sitrat ya ini ada sitosol kemudian ada mitokondria menghasil energi ya ini menghasilkan sitrat dari asam sitrat sitrat pun juga akan menghasilkan asetilkoenzim A nah asetilkoenzim A ini akan diubah jadi malonilko A lalu malonilko A bisa menjadi asam lemak ya tadi yang slide saya yang kedua masih ingat ya jadi asetilkoenzim A itu kan bisa diubah jadi tiga kolesterol bisa badan keton bisa lalu asam lemak juga bisa nah ini pembentukan asetilko A menjadi asam lemak dia diubah dulu jadi namanya malonilko A kemudian menjadi asam lemak baru fatty acid ini terjadinya dimana tidak terjadi di mitokondria tapi terjadinya di sitoplasma di sitosol ini itu pembentukan asam lemak dari asetilko A oke ini lipogenesis pembentukan lipid dari asetilko A jadi fatty acid itu prosesnya namanya lipogenesis melalui malonilko A dulu enzim ini akan aktif kalau kita kenyang gitu ya jadi diubah jadi asam lemak sintesis triacilglycerol triacilglycerol itu disintesis atau dibuat dari apa asam lemak dan gliserol terjadinya sama di hati di hepar dan jaringan adiposa dibentuk melalui senyawa antara asam fosfatidat pada usus dan triacilglycerol yang berasal dari dua mono asil gliserol nanti dua mono asil gliserol ketemu dengan asam fosfatidat membentuk yang namanya triacilglycerol atau triglycerida ini ya proses sintesis triacilglycerol bahannya dari gliserol yang ada di hepar kemudian glukosa yang ada di hepar dan jaringan adiposa mereka akan membentuk gliserol atau gliserol 3 fosfat gliserol 3 fosfat akan dibentuk jadi asam fosfatidat asam fosfatidat ini nanti akan ketemu dengan di asil gliserol yang punya 2 asam lemak jadi 2 ditambah 1 membentuk triacilglycerol ini sintesis triacilglycerol kita kan sudah punya fatty acid tadi dari proses lipogenesis bahannya asetil koa nanti dari asam lemak bisa dibentuk lagi menjadi triacilglycerol jadi proses dalam tubuh itu begitu ya bisa dipecah bisa disintesis tergantung dari kebutuhan kita butuhnya yang rantai pendek apa rantai panjang kalau rantai pendek berarti butuhnya fatty acid prosesnya lipolisis kalau butuhnya cadangan makanan sudah tidak dipakai energi lagi kan butuhnya triacilglycerol berarti harus sintesis triacilglycerol lipogenesis dulu menjadi fatty acid dari asetil koanjima lalu sintesis triacilglycerol membentuk cadangan makanan kan dulu yang kemarin kita sepakat minggu lalu triacilglycerol sebagai cadangan makanan dari situ prosesnya nanti kalau kita butuh lagi bisa dipecah lagi triacilglycerol jadi asam lemak gliserol atau juga jadi lipid pengangkut VLDL ini sintesis kolesterol bisa juga dari asetil koanjima precursornya jadi asetil koanjima jadi 3 keton asam lemak atau fatty acid melalui proses lipogenesis dan sintesis kolesterol kolesterol gitu ya baik ini terakhir ini ya ini prosesnya pembentukan kolesterol dari asetil koenzim A ini bahannya asetil koenzim A ini cukup panjang lebih panjang daripada fatty acid kalau fatty acid tadi cuma ke malonil koa saja langsung jadi fatty acid kalau ini panjang dari asetil koa menjadi 3 hidroksi 3 metil glutara atau glutaril koa kemudian mevalonic acid lalu mevalonat 5 fosfat ini berarti ketambahan ATP di sini jadi ada fosfatnya lalu jadi mevalonat 5 pirofosfat itu kemudian isopentenil 5 pirofosfat geranil pirofosfat kemudian farnesil pirofosfat ada yang ke sini geranil geranil pirofosfat kemudian squalene 2 3 oxidosqueline ini agak susah lanosterol dan terakhir adalah kolesterol cukup panjang sekali untuk bisa menghasilkan kolesterol begitu oke baik adek-adek sudah selesai materinya untuk metabolisme lipid harus diingat tadi intinya adalah tahapan metabolisme ada lipolisis apalagi tadi yang sudah kita bahas beta oksidasi lalu lipogenesis kemudian ketogenesis pembentukan keton ada pembentukan kolesterol seperti itu kalau saya tanya lipolisis itu perubahan apa menjadi apa tadi lipolisis lipolipid lisis pecah berarti dari pri asil gliserol betul menjadi asam lemak jadi asam gliserol dan gliserol kalau beta oksidasi itu proses apa perubahan beta oksidasi yang ada di mitokondria perubahan asam lemak menjadi asetil koenzim A yang akan diubah jadi energi nanti masuk ke siklus asam citrat kalau gliserol masuk kemana kalau asam lemak masuk ke asam citrat gliserol masuk kemana tadi proses glikoli glikolisis menjadi gliserol dehit 3 fosfat itu ya terus kalau lipogenesis lipogenesis itu perubahan apa menjadi apa lipolipid genesis terbentuk nanti membuat lipid yang dibentuk adalah asam lemak asam lemak dari apa dari apa dari asetil koenzim A betul ya ya pintar ya jadi asetil koenzim A jadi asam lemak itu prosesnya namanya lipogenesis melalui tahapan malonil koenzim A ya terus ada juga lipid diubah menjadi badan keton ya tadi ya itu melalui bahannya apa asetil koenzim A juga kan kondisi orang diabetes itu ya prosesnya namanya ketogenesis pembentukan keton itu satu lagi asetil koenzim A selain dibentuk jadi asam lemak dan keton juga dibentuk apa satu lagi yang terakhir kolesterol kolesterol betul ya nah lengkap sudah metabolisme nya lipid nanti pelan-pelan dipelajari lagi saya powerpoint dari saya untuk videonya yang kita apa namanya diskusikan hari ini di zoom akan saya upload juga di youtube ya nanti saya share linknya gitu ada pertanyaan ada adik sudah cukup ya sepertinya ya cukup cukup bu oke terima kasih kenapa oke sudah ya sudah cukup ya iya baik kalau begitu adik-adik minggu depan kita akan membahas tentang protein ya sama satu hari sebelum saya akan share powerpointnya supaya bisa dipelajari ini kemarin kelasnya yang praktikum bukan oh belum oke baik nanti kalau praktikum akan masuk semua itu teori-teori yang ada konsepnya gitu ya di dalam praktikum nanti didukung oleh praktek gitu oke kita ketemu lagi minggu depan dengan bahasan protein ya kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum terima kasih